Untuk para tribuners mungkin penasaran mengenai siapa sih Felicia Ong itu Halo tribuners, kembali lagi dengan acara live talk Nah tribuners, tepat di samping saya, saya sudah bersama dengan rekan saya, teman saya Felicia Ong, dia seorang penulis novel juga Dan untuk para tribuners mungkin penasaran mengenai siapa sih Felicia Ong itu Langsung saja kita sampah Felicia Halo Fel Halo Anjil Apa kabar nih Fel? Puji Tuhan luar biasa baik Oke Felicia, mungkin untuk para tribuners kan belum masih mau cari-cari tahu dulu tentang Felicia ini, siapa Nah mungkin Felicia boleh perkenalkan diri nih kepada para tribuners Oke, terima kasih Halo tribuners, perkenalkan, nama saya Priscilla Felicia Ong Orang-orang biasa mengenal saya sebagai Felicia Ong Saya berusia 23 tahun untuk pendidikan Saya S1-nya ilmu hukum di Samratulangi, Kota Menado Untuk S2-nya di Tarumanagara, Jakarta Di Untar ya? Iya, benar sekali Wah benar sekali nih tribuners Masih muda, umur 23 tahun Tapi Felicia lagi melanjutkan atau sedang melanjutkan pendidikannya S2 di Untar Universitas Tarumanagara yang ada di Jakarta Nah tribuners langsung saja kita tanya, Felicia hobinya apa nih? Kalau untuk hobi, karena saya ini masih anak rumahan Jadi saya sukanya nonton TV, movie, drama Korea Terus saya suka nulis, saya suka baca buku juga Wah ternyata drama Korea sama di PLT orang-orang Nah untuk Felicia nih, kesibukan Felicia terakhir-terakhir ini tuh apa? Nah karena saya sekarang lagi lanjut magister di Untar dan masa-masa UTS Jadi saya lagi sibuk banget soal tugas-tugas Terus saya juga lagi sibuk sama artikel buat nilai UTS sama nilai UAS nantinya Oke, nah tadi kan Felicia ngomong tentang nulis ya Hobinya nulis Terus dengar-dengar Felicia tuh bukunya udah ada di Gramedia Iya benar sekali Nulis novel nih tribuners Nah kira-kira apa sih yang jadi judul dari novelnya Felicia Sama tentang apa sih novelnya, jenrenya tuh apa-apa Oke terima kasih Jadi saya perhatikan dulu novel saya gak apa-apa Oke teman-teman bisa lihat novel saya Nah jadi untuk judulnya itu When It Rains Terus untuk isinya saya mengambil latar tempat di kota Manado Karena saya fakultas hukum jadi saya ambil juga di fakultas hukum Nah saya flashback lagi cerita ini ke tahun 2014 Mungkin teman-teman masih ingat yang mana di tahun 2014 itu ada banjir bandang ya di bulan Januari Nah saya ngambil tempat dan karakternya disitu Terus saya ngambil toko utamanya itu perempuan itu Samantha Disini Samantha nanti bakal kehilangan keluarganya karena banjir bandang Terus dia mengalami ombrofobia atau pluviobia yang mana dia takut sama hujan Nah disini saya juga mengambil seorang laki-laki yang bernama Samuel Samuel disini dia seorang pluviobil atau pecinta hujan Jadi saya mencoba membuat dua karakter atau kepribadian yang berbeda Namun mereka berusaha untuk berjalan beriringan Jadi buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa dapatkan buku ini di Gramedia Oke udah, ini masih ada ya Fel? Masih ada dong Nah Tribunars, tadi kan kita udah dengar Felicia tuh mengenai dari novelnya When It Rain yang mengambil latar belakang di Manado Dan juga flashback mengenai 2014 yang ada terjadinya banjir bandang ya Ya benar Nah menarik sekali, langsung Tribunars mungkin penasaran untuk cerita-ceritanya lagi langsung Tribunars beli Di Gramedia udah ada When It Rain Betul ya Ini nih yang penulisnya nih Felicia Om Nah Vel, sejak kapan sih novel When It Rain ini dijual di Gramedia? Nah untuk dijual di Gramedia itu tahun 2019 mulai diproduksi bulan Januari Kemudian mulai dipasarkan dari nasional dulu, mulai dari Jawa dulu, mulai dipasarkan ke daerah-daerah Jadi pokoknya dimulai dari tanggal 29 Januari kalau nggak salah sampai sekarang masih ada kok 29 Januari tahun lalu maksudnya Tahun lalu 2020? 2019 2019 21 Januari yang 2 tahun lalu Bener, tapi jangan-jangan kelupaan kebanyakan nih Felicia Iya Nah Untuk selanjutnya nih Suka duka Felicia nih saat menulis novel mungkin novel yang When It Rain ini Suka dukanya apa si Felicia? Nah karena ini hobi Jadi kebanyakan sukanya ketimbang buka Nah terus kalau untuk sukanya banyak sih karena saya tipe hobinya nulis Jadi kalau misalnya lagi capek, lagi penat, lagi butuh istirahat atau refreshing kepala Saya kebanyakan nulis novel Jadi gitu Untuk dukanya mungkin karena sebagai penulis kan suka writer blog ya Kadang aja kalau kita depan laptop itu apa ya perlu kita tulis Kayak bingung ya Tapi nanti kalau kita keluar-keluar, kita traveling Kita jalan-jalan pasti baru kita menemukan inspirasi atau ide baru lagi Jadi itu Felicia karena memang ini adalah hobinya Jadi lebih banyak prefernya ke sukanya daripada dukanya Iya benar sekali Mungkin kalau dukanya itu yang di waterblock itu ya Iya benar Oke Felicia nih Pengalaman apa sih yang berkesan bagi Felicia saat menulis novel when it rain ini? Kalau untuk pengalaman ya dimulai dari lombanya Jadi untuk novel when it rain sendiri saya tulis dari tahun 2017 akhir Terus itu cuma iseng-iseng aja karena memang hobi Saya masukkan ke laptop saya biarin aja kayak gitu Nah terus karena kebetulan di 2018 itu Gramedia sedang menawarkan sebuah lomba Lomba itu adalah lomba nasional Terus saya sengaja masukin when it rain sini ke Gramedia Ke lombanya itu Tapi karena saya lihat tulisan saya masih kurang bagus lah gitu ya Sebagai penulis sekarang kita kalau udah nulis Kita baca lagi kayak Oh masih kurang mantep Kita self editing Kita lihat lagi Saya rombak ceritanya dari awal sampai akhir Terus saya menghabiskan waktu sekitar satu bulan Nah disitu lombanya itu sekitar satu dua bulan lah Untuk saat itu Jadi waktu saya habis rombak Saya baca-baca lagi Puji Tuhan Ya diterbitkan gitu Oke menarik banget nih tribunas pengalamannya Yang sangat berkesan bagi seorang Felicia penulis novel when it rain Waktu mempublikasikan karya novel Felicia bagaimana sih cara meyakinkan penerbit Sampai akhirnya penerbit mau terbitkan karya Karena kan mungkin banyak di luar sana yang tahu ya Cara menulis buku Nah tapi kan untuk menerbitkannya itu Kita harus cari si penerbit Nah bagaimana sih cara Felicia untuk meyakinkan penerbit itu Untuk bisa menerbitkan karya Felicia sendiri Okay 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 Terima kasih telah menonton!